Inilah Radio Republik Indonesia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Jemaat Kemit, Kota Baru, dan anggota Gereja Masihi Injilid Timur Dimana saja berada Puji syukur hari ini kita dapat merayakan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga Tanpa terasa dua bulan sudah Kita beribadah di rumah masing-masing Kita terus berdoa Tuhan mengasihi kita semua Tuhan mengasihi dunia Agar COVID-19 bisa segera berlalu Dan kita kembali berbakti di gedung gereja sebagai satu persekutuan Di kesempatan ini kami ingin meminta perhatian jemaat sekalian pada beberapa hal Minggu kemarin Majelis Sinode Gemit telah mengeluarkan sejumlah standar operasional pelayanan Kami sungguh-sungguh meminta Memperhatikan keadaan Di Nusa Tenggara Timur dan di Nusa Tenggara Barat Wilayah pelayanan Gemit Kita dinyatakan kini Masuk dalam zona merah Itu berarti Perlu kedisiplinan yang lebih Dari kita semua Memastikan bahwa Protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah Kita taati sungguh-sungguh Agar kita turut serta Memutus rantai penularan virus corona Di kesempatan ini Kami ingin meminta perhatian jemaat-jemaat Bahwa sebagaimana surat edaran Majelis Sinode Ibadah di rumah-rumah jemaat Masih akan tetap berlangsung Sampai dengan akhir Mei 2020 Setelah akhir Mei Akan ada evaluasi oleh Majelis Sinode Dan ada pengumuman yang baru kepada jemaat Apakah kita sudah akan kembali berbakti di gereja Atau kita masih beribadah di rumah masing-masing Pemberitahuan akan disampaikan Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan keadaan Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Agar keputusan yang dibuat gereja Tidak bertentangan dengan kebijakan besar pemerintah Baik secara nasional Maupun di daerah-daerah wilayah pelayanan gemit Kami meminta juga melalui surat edaran dan SOP Agar ibadah-ibadah rumah tangga Ibadah kelompok kategorial fungsional Tetap dilakukan di rumah masing-masing Kami meminta perhatian Majelis Jemaat Kepada keluarga-keluarga yang tidak bisa memimpin ibadah sendiri Beri perhatian kepada mereka Karena sebagai gereja kita punya tugas untuk mengasuh kerohanian Mengasuh iman dan spiritualitas jemaat Di saat-saat seperti ini Jangan ada di antara kita yang merasa ditinggalkan Yang merasa tidak diperhatikan Kalau sulit untuk melakukan kunjungan fisik Telepon atau WA Pastikan bahwa kita saling peduli Dalam masa-masa sekarang ini Kami juga telah meminta kepada para pendeta Tanggal 21 hari ini Jam 7 malam Semua pendeta memakai toga hitam Dan berdoa di gereja Pokok doa akan disiapkan oleh teman-teman Dari Seksi Telogi Liturgi dan Spiritualitas Dari kantor Sinode Kawan-kawan pendeta yang melayani di lingku klasis Di kantor Sinode Maupun di unit dan badan pelayanan gemit yang lain Yang tidak melayani di jemaat Kami minta untuk bergabung bersama-sama Dengan kawan-kawan pendeta di jemaat Dimana dia berdomisili Kita ingat doa Raja Salomo Ketika baik Allah dikukuhkan Biarlah ketika umat mengalami pergumulan Hamba-hamba Tuhan Berdoa dari rumah Tuhan Agar dia berkenan Mengasihani kita Mengulihkan keadaan kita Dalam SOP yang lain Kami minta jemaat-jemaat segemit Pada tanggal 22 Mei Untuk melakukan doa dan puasa Doa dan puasa Kita belajar dari Alkitab Bahwa puasa bahkan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri Dan murid-muridnya Dia mengajar mereka ketika berpuasa Janganlah melakukan untuk dilihat orang Untuk dipuji orang Mari kita berpuasa di kesempatan ini Untuk dua hal yang Alkitab ajarkan pada kita Untuk mewujudkan pertobatan kita Dan untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan Dalam bencana COVID Yang tak seorang pun tahu kapan berakhir Dan vaksin belum ditemukan sama sekali Mari kita berdoa memohon pemulihan Tuhan Memohon pengampunan Tuhan Kepada segenap manusia Kita mengaku Kita telah saling menyakiti Kita juga telah durhaka kepada Tuhan Kita merusak alam ciptaannya Di masa-masa puasa Ada pokok-pokok doa yang disiapkan Setiap jam Dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam Keluarga-keluarga digemit Tidak sekedar menahan lapar dan haus Tapi berdoa bersama-sama Dengan pokok-pokok doa Yang telah kami mintakan Yang lain kami mohon bahwa Ketika kita berpuasa Kita berkomitmen untuk tidak makan dan minum seharian Bagi mereka yang sakit keras Bagi orang-orang tua lanjut usia Bagi ibu hamil dan anak-anak Kalau kesulitan untuk tidak bisa makan sama sekali Kami minta agar bisa puasa setengah hari Atau cukup meminum air putih Atau tidak ikut berpuasa Tapi ikut berdoa Karena kita tetap harus menjaga Daya tahan tubuh kita Dalam masa-masa seperti ini Saudara-saudara yang kekasih Pada hari penantian keturunan roh kudus Sepuluh hari menuju hari raya pentakosta Kami telah mengajak Segenap jemaat gemit Untuk bernyanyi dan berdoa bersama Tim tanggap bencana COVID-19 Majelis Hinode Gemit Telah mengirimkan daftar nyanyian Di malam yang sama Di jam yang sama Kita menyanyikan lagu yang sama Di seluruh gemit Pada jam 7 malam Kami minta majelis jemaat Untuk memukul lonceng 5 menit sebelum jam 7 Agar semua keluarga Dapat bersatu dalam ibadah malam Menyanyi dan berdoa Dengan doa kita Dengan lagu kita Kita mau mengetuk pintu surga Meminta Tuhan berkenan Melawat bumi Menolong kita Memulihkan dunia hari ini Pokok-pokok doa telah kami siapkan Daftar lagu telah ada Selanjutnya Saudara-saudaraku Kami juga mohon perhatian Pada tanggal 1 Juni nanti Kita akan mengadakan Perjamuan Kudus SOP mengenai Perjamuan Kudus Akan segera kami keluarkan Dan kami minta Majelis jemaat Dapat mengatur pelayanannya Salah satu hal yang kami dorong Dalam Perjamuan Kudus kali ini Masing-masing keluarga Menyiapkan roti dan anggurnya sendiri Majelis jemaat tidak akan mengantar Roti dan anggur Karena itu akan berisiko Pada menularnya Covid-19 Setiap keluarga kami minta Menyiapkan roti dan anggur Kalau kita melihat Peraturan pastoral gemit Khususnya mengenai Perjamuan Kudus Dikatakan disana Dalam pasal 7 ayat 2 Bahwa dalam situasi tertentu Roti dan anggur Bisa diganti Dengan bahan yang lain Roti dan anggur Bisa diganti Dengan pangan lokal Bisa dengan ubi Dengan pisang Dengan ketupat Dengan teh atau sirup Masing-masing keluarga Dapat mengaturnya Selamat mempersiapkan diri Untuk malam ini Masuk dalam gemit Bernyanyi dan berdoa Selamat mempersiapkan diri Nanti juga Untuk Perjamuan Kudus Tanggal 1 Juni 2020 Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom Bapak Mama dan Saudara-saudari Yang diberkati Tuhan Apakah bersemuanya? Saya sangat yakin Bahwa kasih Tuhan Ada beserta Seluruh anggota keluarga Di rumah Meskipun Kita tidak dapat beribadah Bersama di gerinja Karena pandemi Covid ini Dan seluruh dunia Bergumul Dengan wabah ini Tetapi kasih Tuhan Selalu merangkul kita Melalui ibadah Yang kita lakukan Di rumah kita Masing-masing Saya memenyapkan Anggota keluarga Tuhan Yang baru pertama kali Beribadah bersama Gemit Jemaat Kota Baru Dan saya memucapkan Selamat ulang tahun Baik ulang tahun pernikahan Maupun ulang tahun kelahiran Bagi seluruh keluarga Tuhan Yang merayakannya Di bulan B Suka cita dari Tuhan Melipa atas kita sekalian Karena meskipun Di dalam badai Kita tetap amat Di dalamnya Dia Tuhan Yang selalu turut bekerja Untuk mendatangkan Kebaikan bagi kita Yang berharap Kepadanya Di tengah luasnya samudera Di dalam badai Di dalam badai bergelora Kau ajangkan hidupku Tidak sekalipun ku goyang Tidak sekalipun ku goyang Tidak sekalipun ku goyang Sampai bersama Begitu aku jatuhmu Dalam segala pun Karena engkau tuakan jalan Berfirman terang dengan kamu Sudah berbeda dalam hidupku Ku amanikan laku Mengenang sempurna ubah Saya pasti tak ada bersih Mengenangmu Ku jatuhmu Dalam segala pun Berfirman terang dengan kamu Terisai pelindungku Betul karang yang teguh Penting untuk harapanku Kaya Tuhan Kaya Tuhan Sebasti mentari bersinar Bagi itu pun janjimu Dalam segala pun Berfirman terang dengan kamu Berfirman terang dengan kamu Berfirman terang dengan kamu Mari kita berdoa Ya Tuhan dan Allah kami Tuhan sang pelindung kami Yang bersama-sama kami melewati badai ini Ya Bapak Kami datang di hadapan hadiratmu Kami mengucap syukur Oleh karena kebaikan dan kasih setiamu Terus ada bersama-sama dengan kami Walaupun di dalam masa pandemi ini Ya Tuhan Kami mau beribadah bersama Tuhan yang tolong kami Untuk kami boleh mengenal engkau Lewat kebenaran firmanmu Untuk kami boleh memuji Dan memuliakanmu Di dalam puji-pujian kami Terima kasih ya Tuhan Inilah doa Dan ucapan syukur kami Kami sudah berdoa Amin Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Bapak Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai kita sekalian Pemba Dan kalah Pickles I Pemba Pemba Selamat menikmati. 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 kami kembali ke jalanmu yang kekal amin saudara-saudariku dengarlah olehmu berita anugerah Allah berbahagialah kita semua yang mengakui dosa kita dihadapan Tuhan yang mahatau berbahagialah mereka yang mau meninggalkan dosanya hanya Kristus yang mengampuni segala kesalahan kita hanya dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita hanya dia yang menebus kehidupan kita dan yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan ayat di kusti Yesus mencintai dan yang mencintai dan yang mencintai dan yang mempunyaratkan dosa kita Terima kasih. Kita sangat bersuka cita karena kita memiliki ala sang pelindung. Oleh karena itu, saya jemput anggota keluarga Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji sang pelindung kita melalui Masmur pasal 9 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17 secara berbalasan. Masmur pasal 9 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, Terlihat mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ia engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan adukkan keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah, pedukun dia. Itu berita bagi isi dunia. Jumlah Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Diambil dari kisah para rasul pasal 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu. Kami mohon ya roh kudus, urapilah kami. Berikanlah kepada kami hikmat akal budi yang datang daripadamu. Baik kepada mama pendeta yang menyampaikan khutbanya, maupun kepada kami segenap jemaatmu. Untuk kami dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan ini. Lebih daripada itu, mampukanlah kami. Untuk kami dapat lakukan firmanmu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah semua salah dan dosa kami, ya Allah. Dengar dan sahuti kami. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kisah para Rasul 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dibawah judul, Roh Kudus Dijanjikan. Hai Theofilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapak yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang mau memelihara dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Aleluya. 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 Ibu Bapak, Jemaat Tuhan yang kekasih, Anak-anak yang Tuhan Yesus sayangi Shalom Selamat berjumpa lewat pelayanan live streaming hari ini Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Apa kabar semuanya? Kami menyapa seluruh jemaat gemit kota baru Dan semua jemaat gemit Serta segenap saudara seiman di mana saja berada Yang mengakses kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi Pada hari yang berahmat ini Kita belajar dari kesaksian Rasul Lukas kepada Teofilus Saat kita merayakan iman kita pada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Lukas yang menulis bagian Alkitab yang kita baca hari ini Adalah sahabat sepelayanan Rasul Paulus Dan surat ini ditulisnya kepada seseorang yang disebut Teofilus Ada banyak pertanyaan Siapa sebenarnya Teofilus itu? Ada yang mengatakan Teofilus adalah seorang yang berpengaruh Dia orang Yahudi diaspora Yang lain mengatakan dia perwira tinggi Romawi Ada lagi penafsir Alkitab Yang mengatakan bahwa sesuai namanya Teofilus Yang berarti sahabat Allah Maka nama Teofilus itu bukan nama pribadi Tapi menunjuk kepada semua orang Yang menjadi sahabat Allah Yang mengasihi Allah Kalau kita mengikuti makna ini Maka yang menjadi sahabat Allah Adalah kita semua Dan penulis kitab kisah para Rasul Lukas sebenarnya menyapa kita semua Termasuk warga gereja masehi Injil di Timur Termasuk jemaat gemit kota baru Di kesempatan yang berbahagia ini Saudara-saudaraku Sahabat-sahabat Allah Mereka yang dikasihi dan mengasihi Allah Masih dalam bulan budaya digemit Hari ini kita memperhatikan beberapa hal Di dalam bacaan kita Di dalam kisah para Rasul Pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 Yang pertama Lukas menulis kitab ini Sebagai sebuah surat kesaksian kepada Teofilus Sebuah kesaksian iman Melanjutkan apa yang telah ditulisnya Dalam Injil Lukas Konteks dari kitab Kisah para Rasul Adalah Gundah gulanannya para murid Karena mereka sedang tergoncang oleh peristiwa Dua kematian Tuhan Yesus yang begitu tragis Dalam situasi seperti itu Lukas hendak bersaksi kepada Teofilus Dan kepada semua orang sahabat Allah Bahwa di dalam kekalutan hidup Yesus hadir bersama para murid Injil-injil berkisah kepada kita Ketika dua murid berjalan ke Emmaus misalnya Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri Ia hadir di tengah-tengah mereka Dan menolong mereka Untuk melewati kalutnya kehidupan Ia bahkan duduk dan makan bersama dengan mereka Mengajarkan kepada mereka Untuk tidak kehilangan visi kerajaan Allah Melalui penampakannya Yesus hendak menegaskan kepada para murid Sejarah dunia tidak lepas dari cinta kasih Allah Allah Bapak sedang turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi semua yang mengasihi dia Kepada Teofilus Lukas menjelaskan Bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya Dia meneguhkan iman mereka yang dikasihinya Saudara-saudaraku Selama 40 hari kita merayakan penampakan Tuhan Yesus Masa penampakan Tuhan Yesus tahun ini Kita rayakan dalam suasana yang sangat berbeda Kita belajar menemukan kehadiran Kasih dan kuasa Tuhan Dalam keprihatinan dunia Semua berduka Banyak yang cemas dan kuatir Dalam situasi demikian Kita mendengarkan kesaksian Lukas kepada Teofilus Kepada semua sahabat Allah yang dikasihi dan mengasihinya Allah kita itu Immanuel Dia beserta kita Ada kesusahan Ada kesulitan Itu benar Namun jangan putus asa Jangan hilang harap Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam pergulatan dunia Saat murid-murid bimbang dan putus asa Waktu mereka takut dan cemas Tuhan datang dan berjumpa dengan mereka Saudara-saudariku Mungkin saat ini kita resah Karena usaha kita terganggu Kita khawatir karena penghasilan kita menurun Kita ragu Apakah ketika kita masuk dan bekerja di kantor Kita akan aman Kita tidak terpapar dengan virus Lukas bersaksi kepada Teofilus Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah Jangan putus asa Jangan gentar hatimu Dia tidak meninggalkan kita Saudara-saudariku Hari ini kita merayakan Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Peristiwa ini adalah sebuah perpisahan Yesus dan murid-muridnya Tapi kita menangkap suatu suasana yang lain Jika perpisahan pertama terjadi pada Jumat Agung Saat Tuhan Yesus dibunuh Dia disalibkan dengan cara yang sangat keji Murid-murid sangat tergoncang kala itu Namun di peristiwa perpisahan yang kedua ini Pada hari Kamis Kudus Saat Tuhan Yesus terangkat ke sorga Tidak ada lagi duka cita Murid-murid telah dipersiapkan Penampakan Tuhan Yesus sebelumnya telah menguatkan mereka Untuk tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka Mereka telah dikuatkan untuk aktif melayani di tengah-tengah dunia Pada peristiwa Kamis Kudus ini Semangat para murid dikobarkan Untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia Hal ini saudara-saudaraku Terkait dengan hal kedua yang disebutkan oleh Lukas Dalam suratnya kepada Teofilus Yaitu terkait janji tentang karya roh kudus Para murid tidak akan berjalan sendiri dalam kesulitan dunia Tuhan tidak membiarkan mereka yatim piatu Kepada mereka dijanjikan penolong dan penghibur Jemaat gemit kota baru Jemaat gemit dimana saja berada Saudara-saudariku seiman Yang mengakses siaran pelayanan ini Kini kita hidup dalam masa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Kita merayakan kehadiran roh kudus dalam hidup kita Kita bukan lagi murid-murid yang menantikan tanpa tahu apa yang terjadi Kita adalah persekutuan para murid yang telah menerima anugerah Kita tidak saja beroleh janji bahwa dia mengasihi kita Kita adalah pribadi dan persekutuan yang telah mengalami kasihnya Ketika kita lemah, roh kudus menguatkan kita Ketika kita sakit, dia menyentuh dan memulihkan kita Dia bahkan tinggal di dalam kita Meneguhkan kalau kita tak berdaya dan hilang harapan Saudara-saudari Keadaan kita sekarang ini Mungkin seperti para murid yang bertanya Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan Israel? Kita semua bertanya sekarang Tuhan, maukah engkau pada masa ini Bahkan pada hari ini Memulihkan seisi dunia? Tak seorang pun di dunia Sekarang ini Yang tahu Kapan corona akan berakhir Kita mendengar banyak prediksi Ada yang mengatakan Juni sudah selesai Ada yang bilang Juli Yang lain mengatakan Agustus Ada yang bilang Desember 8 Mei yang lalu New York Times menurunkan opini Bahwa ini bisa berjalan 18 hingga 24 bulan Bisa sampai tahun 2021-2022 Jika para murid hari ini bertanya Kapan Israel dipulihkan? Kita sekarang bertanya Kapan dunia dipulihkan dari COVID-19? Bapak Ibu perhatikan ayat 7 bacaan kita Dikatakan di sana Kamu tidak perlu tahu kapan waktunya Manusia tidak tahu kapan waktunya Tuhan Allah sendiri Akan menentukan menurut kuasanya Tak seorang pun dapat membuat kepastian Yang ada hanya prediksi Yang ada hanya kemungkinan-kemungkinan Namun ada satu hal yang jelas Kamu menerima kuasa Kamu menerima daya Kamu menerima otoritas ilahi Untuk menjadi saksi Di Yerusalem Di Judea Di Samaria Sampai ke ujung-ujung bumi Orang-orang percaya Para pendeta di Gemit Majelis Jemaat Warga Jemaat Gemit Semua orang yang beriman Pada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga Jangan lupa Tuhan memberi kita kuasa Tuhan memberi kita daya Jangan panik berlebihan Jangan takut Jangan dikuasai oleh kecemasan Kamu adalah saksi Bersaksilah terus Berkaryalah terus Gereja jangan takut Gereja jangan diam Gereja jangan berhenti berkarya Gereja teruslah bergerak Menyaksikan kebaikan Allah Melalui kata dan perbuatanmu Saudara-saudariku Berita kesaksian lukas Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini jelas Tuhan mau memakai kita Sebagai agen-agen pemulihan Dia memberi kita daya Dalam berbagai kesempatan Saya mengingatkan para pendeta gemit Kami juga berbagi dengan para pemimpin Gereja di Indonesia Memang bencana COVID-19 ini Terkait masalah kesehatan Namun kita belajar sekarang Bahwa dampak COVID-19 Lebih luas dari itu Ada soal sosial Ekonomi Budaya Ketahanan pangan Pendidikan anak Gender Dan banyak hal lain Pewartaan Injil Yesus Kristus Dalam masa pandemi ini Tidak bisa hanya Ditujukan pada aspek kesehatan Karya kebaikan gereja Atas daya Atas kuasa Yang Yesus berikan kepadanya Mesti ditujukan Kesemua bidang hidup manusia Karena itu Para pemimpin gereja Karena itu Orang-orang percaya Pelayanan kita Mesti menyentuh Berbagai aspek kehidupan Gereja tidak bisa hanya Sibuk dengan urusan budaya Gereja mersi terlibat Dalam berbagai urusan kehidupan Ketahanan pangan Pemberdayaan ekonomi Mencegah stigma Memperjuangkan kesetaraan gender Dalam keluarga Memastikan pencegahan KDRT Baik terhadap perempuan dan anak Mengupayakan Agar semua yang kita layani Tetap terjaga Kesehatan fisik dan mental Mari kita mendidik jemaat kita juga Untuk menghargai alam sekitar kita Saudara-saudara Bacaan kita Dalam bacaan kita Kita membaca Kita mendengar Lukas bersaksi Kepada Teofilus Kepada sahabat-sahabat Allah Di hari Kenaikan Tuhan Yesus itu Ketika murid-murid Menengadah ke langit Mereka Diingatkan oleh Malaikat Berhentilah Melihat ke langit Lihatlah Kesekelilingmu Beberapa hari terakhir ini Kita mendengar Pengumuman dari gugus tugas COVID-19 Provinsi NTT Tentang peningkatan Kasus COVID-19 positif Di provinsi kita Termasuk Kasus transmisi lokal Di kota Kupang Jika sebelumnya Saudara-saudara kita Yang positif COVID-19 terpapar Di luar daerah Maka sekarang Sudah mulai menular Di daerah Di kota kita sendiri Awalnya kita pikir Itu masalah di Wuhan Masalah di Itali Masalah di Amerika Sekarang Sudah menjadi masalah nyata Di Hadapan kita Bahkan Ada warga Jemaat gemit Yang terpapar Bagian dari Persukut Tuhan Di Jemaat kita Untuk itu Seperti Malaikat berkata Kepada para murid Di hari kenaikan Tuhan Yesus Lihatlah Sekelilingmu Mari Kita semua Melihat Kesekeliling kita Segenap Jemaat Segenap Masyarakat Tetap menjaga Kedisiplinan Semua tinggal Di rumah saja Hanya keluar rumah Jika benar-benar Diperlukan Selalu Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan Dengan sabun Pakai hand sanitizer Taati Protokol kesehatan Yang lain Saudara-saudaraku Kita bersyukur Hari ini NTT sudah punya Alat tes Swap Atau disebut PCR sendiri Sehingga Bukan tidak mungkin Tiap hari Kita akan mendengar Bertambahnya Kasus Positif COVID-19 Kami Menyerukan Kepada Setiap Pendeta Setiap Pemimpin Jemaat Di rayon Di jemaat Di klasis Di sinode Bahkan juga RTRW Dan Pemimpin-pemimpin Masyarakat yang lain Agar kita Selalu tanggap Lihatlah Di sekelilingmu Jika ada yang terpapar Jika ada yang meninggal Karena COVID-19 Berkoordinasilah Dengan pihak-pihak terkait Untuk dukungan Psikososial Bagi mereka Yang terpapar Dan keluarga mereka Kami telah meminta Supaya jemaat Klasis Membentuk juga tim Tanggap bencana COVID-19 Di jemaat Dan klasis Masing-masing Dalam pandemi Sekarang ini Keluarga Keluarga Yang terpapar Mengalami Goncangan besar Secara fisik Dan psikis Bukan Tidak mungkin Mereka Mengalami Stigma Kehadiran Persahabatan Kita dibutuhkan Para pendeta Majelis jemaat Para pelayan Kategorial Mungkin sulit Berkunjung Secara fisik Namun kita Harus terus Saling menguatkan Termasuk Melalui media Teknologi Komunikasi Kita Menelpon Mengirim WA Berdoa Melalui video call Dan seterusnya Ini momen Untuk mengklaim Daya ilahi Yang Tuhan berikan Untuk saling Menguatkan Dan menuguhkan Untuk saling Mengingatkan Agar tidak Berputus asa Untuk berkata Jangan takut Tuhan ada Bersama-sama Dengan kita Saudara-saudara Lihatlah Kesekelilingmu Saling menguatkan Di kesempatan ini Hati-hati Agar kita Tidak mengekspektasi Saudara-saudara kita Kita tidak Melakukan stigma Dan diskriminasi Terhadap mereka Jangan juga Suka pasang Foto Dan informasi Pribadi Saudara-saudara kita Yang terpahpar Di media Orang kupang Terlalu Kermana Kadang-kadang Pasang foto Orang susakit Foto Ketong pasang lain Kadang-kadang Kadang-kadang orang lain Pung foto Yang kotong pasang Baru orang bilang Weh Itu satu Masih ada Bye-bye Hormati Harkat Dan mertabat mereka Dukung mereka Dalam doa Dan dalam Kehadiran Persahabatan kita Dalam Kehadiran Pastoral kita Mari kita Menjadi Komunitas Menjadi Jemaat Menjadi Gereja Pemulih Yang memberi harapan Beberapa orang Mengirim pesan Pada saya Mama tolong Serukan Pada Jemaat Gemit Kasian Saudara-saudara kita Sudah terpapar Mereka masih Dibuli lagi Mari kita Menjadi Komunitas Sahabat Allah Yang berbelas Kasih Yang berbagi Kabar baik Yang berbagi Daya ilahi Dari kuasa Dan kasih Allah Untuk sesama kita Terutama Untuk mereka Yang paling rentan Di antara kita Saudara-saudariku Lukas menjadi contoh Mengajak kita semua Menjadi Teofilus Teofilus Masa kini Menjadi Sahabat-sahabat Allah Di masa kini Saksi-saksi Kebaikan Allah Kita diberi daya Kita diberi kuasa Terus bergerak Terus berkarya Menyaksikan Kasih Dan Kedolatan Tuhan Atas hidup ini Iman yang kita Peluk Dalam percaya Pada Yesus Kristus Adalah iman Yang percaya Bahwa sejarah Dunia Bukan berjalan Tanpa Kendali Covid-19 Tidak lebih besar Dari Kemahkuasaan Dan belas Kasih Allah Kepada Semua Ciptaannya Dia yang telah Naik ke sorga Dan duduk Di sebelah kanan Bapanya Adalah Raja yang Berkuasa Dia memegang Kendali Atas sejarah Dia Allah Yang berdaulat Atas Perjalanan Dunia Manusia Kita semua Terbatas Namun Dia tidak Terbatas Dia yang telah Naik ke sorga Dia akan datang Kembali Inilah pegangan Iman bagi kita Dalam masa-masa Seperti ini Ada hal lain Saudara-saudaraku Yang ingin Saya bagikan Sebagai refleksi Di hari Kenaikan Tuhan Yesus ini Ketika Para murid Menatap Ke langit Ke awan Yang menutupi Pandangan mereka Terhadap Tuhan Yang naik ke sorga Melaikat berkata Pandanglah Kesekelilingmu Pandemi ini Juga menjadi Momen Membangkitkan Kesadaran kita Semua Oleh karena Kebajik Kebijakan Untuk Physical distancing Untuk Menjaga jarak Untuk tinggal Di rumah saja Penerbangan Dan pelayaran Komersial Dihentikan Berhentinya Penerbangan Berarti juga Berkurangnya Pencemaran udara Berkurangnya Pelayaran Dan transportasi Darat Memberi Kesempatan Bumi Kembali Bernapas Dengan Leluasa Manusia Diminta Kembali Tinggal Di rumah Pertambangan Yang menguruk Tubuh Bumi Dihentikan Sampah Yang mengotori Bumi Dibatasi Momen ini Harus juga dipakai Kita semua Gereja Pemerintah Masyarakat Pengusaha Politisi Siapa saja Mari kita pakai Kesempatan ini Sebagai kesempatan Juga melihat Bumi kita Berdamai Kembali dengan Bumi Kita perlu Bertobat Dari Tindakan Tindakan Yang merusak Alam Semesta Saudara Saudariku Jadilah Saksi Bahwa Allah Sekali-kali Tidak Meninggalkan Kita Yesus Kristus Putranya Yang naik Ke sorga Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak itu Tetap Pegang Kendali Atas Sejarah Dunia Dia Memberi kita Kuasa Dia Memberi kita Daya Supaya Gereja Supaya Orang-orang Percaya Menjadi Pelaku-pelaku Kebaikan Juga Di masa Pandemi ini Terutama Ketika Banyak Orang Bisa Rapuh Hilang Harap Cemas Dan Takut Selamat Melanjutkan Siarah Di bumi Milik Allah Dia Memegang Kendali Atas Sejarah Dunia Ini Jangan Takut Dia Beserta Kita Teruslah Menjadi Saksinya Dia Memberi Kita Daya Ilahi Untuk Terlibat Dalam Karya Kebaikannya Di Dunia Ini Dalam Situasi Pandemi Global Sekarang Ini Amin Saya Menjemput Jemaat Tuhan Berdiri Marilah Kita Mengikrarkan Pengakuan Iman Kita Melalui Pujian Kidung Jemaat Nomor 280 80 Kita Percaya Aku Alah Bapak Yang Dalam Sabda Ketong Karena Aku Yang Bikin Semua Di Dunia Yang Paling Sayang Ketong Sama Kita Percaya Ada Arek Arek Yang Dapat Salir Di Golgota Aku Subang Di Hidup Bermanan Naik Kesorga Dalam Darah Kita Percaya Parowol Kudus Yang Tinggal Dalam Katong Tarus Kita Percaya Kejaya Nesa Dalam Anggap Menjadi Suci Jumlah Tuhan Dipersilahkan Duru Kemar Anggota Keluarga Tuhan Tiba Saatnya Bagi Kita Untuk Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Mari Kita Berdoa Bapak Yang Memiliki Kuasa Di Bumi Dan Di Sorga Engkau Yang Berkenan Memberikan Kami Kehidupan Dan Mencukupkan Kebutuhan Kami Sebagai Tanda Syukur Dan Hormat Kami Kepadamu Atas Segala Yang Kami Terima Kami Datang Dan Memberikan Persembahan Kami Kami Menyerahkannya Dalam Kerendahan Hati Kiranya Engkau Menerima Persembahan Syukur Dan Tanda Hormat Kami Di Dalam Nama Yesus Korban Persembahan Yang Hidup Kami Berdoa Apagai Nak Katoa Ketang Kurean Sumaka Bangka Mantentu Kristus Mulan At Salamu Lama Sus Dalam Baima Langit Tentu Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tempat Tuhan bersedia datang berjumpa dengan kami. Kami membawa syukur kami kepadamu. Hari ini bersama umat percaya di seluruh dunia. Kami merayakan iman kami bahwa Kristus Tuhan adalah pengendali atas sejarah dunia. Tuhan yang telah mati dan bangkit itu telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak dan memerintah atas dunia. Tuhan berdaulat atas hidup manusia dan segenap semesta ciptaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firmanmu. Kisah Rasul Pasal 1 mengajar kami. Bahwa kami semua orang percaya diberi kuasa, diberi daya ilahi untuk terus berbagi iman, harap dan kasih di tengah-tengah situasi pandemi global sekarang ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk cemas dan takut berlebihan. Kecemasan dan ketakutan adalah normal dan manusiawi. Tapi semua itu tidak boleh menghancurkan visi kerajaan Allah. Bahwa Tuhan sedang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi segenap ciptaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diteguhkan daya ilahimu bersama gerejamu. Daya ilahimu bersama segenap ciptaanmu. Untuk bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya. Bahwa Tuhan berdaulat. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih dan kemaha kuasaanmu. Hari ini Tuhan bersama-sama dengan jemaat gemit kota baru dan segenap jemaat gemit dimana saja berada. Kami mau berdoa dan menaikkan safaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemerintah bangsa-bangsa. Khususnya bagi pemerintah Indonesia termasuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Tuhan beri mereka hikmatmu untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat menghadapi pandemi global sekarang ini. Entah untuk jarak sosial, untuk karantina wilayah, untuk pembatasan sosial berskala besar, untuk relaksasi, atau apapun itu. Berilah mereka hikmatmu Tuhan supaya keputusan yang mereka buat itu tepat pada waktu yang tepat. Agar kehidupan bisa dijaga dan kami terpelihara oleh keputusan pemimpin-pemimpin kami yang datang dari hikmatmu. Ya Tuhan, Tuhan kami, bersatu hati kami mau berdoa untuk bagian dari jemaat kami, dua keluarga di kota baru yang sedang bergumul dengan penggusuran karena tanah tempat tinggal mereka adalah tanah milik pemerintah. Kami berdoa untuk semua upaya negosiasi yang sedang berlangsung. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan beri kekuatan kepada keluarga-keluarga yang sedang menghadapi masalah ini. Biarlah mereka boleh mengalami. Dalam pergumulan ini, mereka tidak sendirian. Tuhan menolong mereka. Tuhan membuka jalan-jalan keluar agar di dalam kekalutan mereka tetap melihat. Hikmat Tuhan, kasih dan penyertaanmu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan kami berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Dari hari ke hari kami mendengar meningkatnya jumlah mereka yang terpapar. Oh Tuhan, Tuhan kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Ketakutan, kecemasan anak-anakmu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona dan keluarga mereka. Baik mereka yang sedang dirawat maupun mereka yang telah meninggal dunia. Ya Tuhan, Tuhan kami. Berkenan Tuhan memeluk mereka. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Dan Tuhan pakai kami, saudara-saudara seimannya. Agar dalam situasi seperti ini, kami saling menopang. Kami saling mendukung. Kami peka atas apa yang mereka butuhkan. Dan kami menjadi persekutuan yang saling memulihkan. Kami berdoa untuk salah satu anggota jemaat gemit kota baru yang sedang sakit. Juga jemaat-jemaat lain yang mengeluh. Mereka mengaduh. Mereka berseru dari tempat pembaringan mereka. Dari tempat isolasi mereka. Tuhan peluk mereka. Tuhan beri harapan. Tuhan teguhkan daya dan kuasa ilahi dalam diri mereka. Ketika kami diciptakan, rohmu berhembus di dalam diri kami. Dan setiap kali kami bernapas, kami mengklaim roh ilahi itu. Yang Tuhan berikan menciptakan kehidupan bagi kami. Biarlah anak-anak Tuhan dalam pergumulan mereka. Mengalami bahwa roh itu meneguhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter dan perawat yang sedang bekerja sungguh-sungguh menolong orang-orang sakit. Tuhan beri mereka kekuatanmu. Tuhan beri hikmat dan kasihmu. Kami baca media pagi ini, 17 tenaga medis rumah sakit umum diisolasi. Oh Tuhan, Tuhan kami. Kami berdoa, kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka susah, Tuhan hiburkan. Tuhan lindungi juga keluarga-keluarga mereka yang mendukung mereka dengan berbagai hal. Agar mereka kuat dan tegar dalam pelayanan kemanusiaan ini. Kami juga berdoa bagi teman-teman pendeta kami yang ditempatkan di rumah-rumah sakit. Kadang-kadang mereka menghadapi keadaan-keadaan yang berbahaya. Tuhan berhikmat supaya mereka bijaksana dalam menata pelayanan yang ada di sana. Tuhan, kami berdoa. Sudah dua bulan kami berbakti di rumah-rumah jemaat. Kami tahu Tuhan bersedia bertemu kami di mana saja. Baik di gudung gereja maupun ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan terima ibadah kami di rumah. Kami rindu Tuhan. Tuhan pulihkan kami. Biara kami kembali bergumul bersekutu di rumahmu yang kudus. Dengan musik tarian, nyanyian, dan masmur yang bersahut-sahutan di rumahmu, di gedung-gedung gereja kami. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan banyak hal. Terutama mereka yang terkena dampak ekonomi. Mereka yang mengalami penurunan penghasilan. Kami berdoa bagi mereka yang di PHK. Kami berdoa bagi saudara-saudara pekerja harian yang mengalami kesulitan hidup sekarang ini. Oh Tuhan, Tuhan kami. Kuatkan mereka. Dan Tuhan juga pakai kami sebagai persuku Tuhan. Agar di saat-saat seperti ini, kami peka, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kata-kata doa kami terbatas. Tapi Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan tetap berjaga-jaga dengan kami. Bersama gereja-gerejamu. Bersama gereja Masih Injil di Timur. 52 klasis. Lebih dari 2.000 jemaat gereja lokal. Biarlah di tengah kekelaman dunia akibat wabah ini. Gereja tidak kehilangan daya. Gereja tetap memelihara otoritas ilahi. Rohmu memberi kami kekuatan. Agar pelita kami tetap menyala. Kami tetap bersaksi mengenai kandak kuasa dan kasihmu kepada dunia. Biarlah kami tidak hanya berbicara dengan kata-kata kami. Tapi juga bersaksi melalui kehadiran. Melalui aksi. Melalui proklamasi kami dalam situasi sulit ini. Agar dunia melihat kasih dan kuasamu melalui pelayanan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih. Saya menjemput saudara-saudari sekalian berdiri. Bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus datang dari sorga. Dan kembali ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapak. Kenaikannya ke sorga memberi janji kepada kita. Bahwa ia berdaulat. Dan ia akan datang kembali menjemput kita. Kedatangannya itu tidak diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Penuhi hidupmu dengan persekutuan bersama Tuhan. Supaya hidupmu menjadi kesaksian yang menyatakan kuasa Kristus bagi dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam-dalam. Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap. Karena gelap cari remang pagi dan remang cari siap. Kuasa Kristus kenyataan. Kuasa Kristus kenyataan. Namari dan cemeran. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Tuhan akan memimpinmu untuk tetap menjadi saksi-saksinya. Dimana saja engkau berada. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Amin. Terima kasih telah menonton. 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 Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari itu hari yang terbuliah. Haleluya Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala sungguh kau kan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya Tuhan datanglah dalam kemuliaannya, bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala sungguh kau kan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!